Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah kajian Jelang Berbuka Majlis Tablik Muhammadiyah Yang dirahmati oleh Allah SWT Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang masih memberikan kesempatan kita Untuk Terus berupaya Memperbaiki diri ini Menjadi pribadi yang terbaik Menjadi pribadi yang memiliki ketakwaan yang sempurna Sehingga Kita sama-sama Masih diberi kesempatan untuk Menjaga diri ini Sampai akhir hayat kita Agar Tetap berada Di dalam Jalan Allah SWT Salawat dan salam Marilah Terus kita doakan kepada Allah Semoga tetap terlimpah dan tercurah Pada jujungan kita Nabiullah Muhammad SAW Kepada keluarganya Sahabatnya Dan pengikutnya Mudah-mudahan termasuk kita Semua Jemaah Kajian Jelang berbuka Masjid Tabrik Muhammadiyah Yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam kehidupan sehari-hari Kita Biasa mendengar Kata Barokah Barokaw Barokawallahu Fikum Kita sering mendoakan itu buat teman kita Bahkan di dalam media sosial yang kita miliki kata barokallahu fikum ada yang membuatnya dalam bentuk stiker sehingga kita tinggal mengirimkan dan kita sedang memberikan doa ketika mendengar teman kita sahabat kita di dalam grup yang mungkin memberikan informasi tentang kebaikan-kebaikan atau mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata barokah kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi berkah kata barokah ini secara bahasa bisa dimaknai dengan nikmat atau kata barokah juga bisa dimain dengan asyaadah kebahagiaan atau bisa dibanai dengan annamaw atau azziadah penambahan atau pertumbuhan dengan kita mengungkapkan kalimat barokallahu fikum kita sedang berharap semoga Allah terus menambah terus menumbuhkan terus mengembangkan kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan dari nikmat dari kebahagiaan yang Allah telah berikan kepada kita kepada saudara kita kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan yang bertambah itu tentu mengarahkan kita kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pendek kata seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah lebih yang diberikan kebaikan oleh Allah lebih dengan ungkapan barokallah kita sedang mendoakan semoga kenikmatan itu kebahagiaan itu menjadikannya semakin lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah kajian jelang berbuka majista blik Muhammadiyah rahimah kumullah bagaimana kemudian kita menumbuhkan kesadaran agar ketika kita mendapatkan apa yang kita miliki baik berupa kenikmatan dalam bentuk materi atau kebahagiaan dalam bentuk suasana batin karena mendapatkan penghargaan yang imaterial dan sebagainya maka setidaknya ada dua hal yang bisa kita kembangkan untuk terus bagaimana menumbuhkan dan melipat gandakan keberkahan yang ingin kita terima dari nikmat nikmat Allah tersebut yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa apa yang ada dalam diri kita sejatinya adalah karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dahulu ketika kecil ketika keluar dari perut ibu kita belum bisa apa-apa tidak bisa apa-apa tapi kemudian Allah anugerahkan potensi pendengaran pengelihatan fuat akal sehingga kemudian kita berfikir bisa beraktifitas bisa mendengarkan bisa menganalisa dari situ kemudian kita bisa membangkan berbagai macam potensi yang telah Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang berdampak baik bagi kehidupan kita Allah lah yang memberikan potensi kepada kita sehingga kita bisa membaca obyek mengenalisa mengolah alam dan seterusnya sehingga apa yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini bisa kita kelola dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita kalau kita ingat ini maka di dalam jiwa kita tidak ada rasa apapun tidak ada ungkapan apapun tidak ada suasana batin apapun selain kesadaran bahwa tanpa kemurahan Tuhan tanpa kasih sayang Tuhan tanpa anugrah Tuhan tanpa karunia Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa kita ini tidak bisa untuk melakukan apa-apa maka ketika kita menyadari itu kita akan kembalikan semua kepada Allah Tuhan Rabb kita Rabbul Alami Tuhan yang telah memberikan potensi kepada kita baik potensi indrawi maupun potensi akli atau pemikiran dan yang terpenting adalah potensi jiwa potensi rasa sehingga kita bisa merasakan sesuatu yang baik untuk kita ini yang pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita bahwa kesadaran akan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita sejak kita lahir atau bahkan ketika dalam kandungan ibu kita kemudian kita lahir hingga saat betapa besarnya karunia Allah itu maka ketika sadari itu ya kita akan senantiasa bermohon kepada Allah agar apa yang telah Allah berikan itu bisa kita jaga bisa kita pelihara dan yang terpenting bisa mengarahkan kita untuk semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah kajian jelang berbuka melistablik Muhammadiyah yang saya hormati yang kedua berlaku yang bisa kita kembangkan agar kita bisa terus melipat gandakan keberkahan dari anugerah yang telah Allah berikan kepada kita adalah perilaku syukur sebagai menunjukkan di ayat yang saya bacakan tadi kesadaran akan telah Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita itu harusnya kemudian melahirkan perilaku syukur dan perilaku syukur itu adalah perilaku dimana kita sedang sedang mengakui akan nikmat Allah kemudian kita buka lagi nikmat Allah yang lain sehingga kemudian kita betul-betul menyadari memahami kita sudah kita sudah memiliki sikap ridho itu maka insya Allah itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala inna inna allaha tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima a'tahu faman radhi abima qasam allahu lahu baraka allahu lahu fihi wa wassa'ahu wa man lam yardho lam yubarik lahu wa lam yazidhu alama kutibalahu sesungguhnya Allah yang mahal luas karunianya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang telah ia berikan kepadanya barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki tersebut untuknya dan barang siapa yang tidak ridho niscaya rizkinya tidak akan diberkahi mudah-mudahan Allah membimbing hati kita untuk senantiasa merasa ridho dengan apa yang ia berikan kepada kita dan kita dituntun oleh Allah untuk dapat memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk kebaikan kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan sumas salam salam wa rahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati